Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial nah berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama itu datang dari Xiaomi Redmi itu dilansir dari berita online dari radarjabat.thisway.id yaitu harga Redmi Note 13 Pro diprediksi melusak pasar smartphone kamera 200MP RAM 12GB cuma 3 jutaan rupiah jelasannya yaitu dalam era yang semakin maju dari tahun ke tahun berbagai smartphone canggih semakin banyak hadir salah satu smartphone series terbaru yang akan digunakan Xiaomi adalah Redmi Note 13 Pro yang dikadang-kadang merusak pasar smartphone perusahaan teknologi ternama Xiaomi kabarnya akan segera menunjukkan smartphone terbaru mereka yaitu Redmi Note 13 Pro di Indonesia kabar ini telah menjadi perbincangan nangat di media sosial sejak awal tahun 2023 meskipun sudah dirilis di pasar global pencarian spesifikasi Redmi Note 13 Pro yang berada di media sosial saat mengesankan dan buat banyak penggemar smartphone semakin penasaran Redmi Note 13 Pro dengan spesifikasi canggih dan kelas premium akan segera hadir di Indonesia Xiaomi memang selalu menghadirkan ponsel dan spesifikasi tinggi dan negara terjangkau dan ponsel Redmi Note 13 Pro tidak akan terkecuali rumor tentang perilisan smartphone Xiaomi terbaru yaitu Redmi Note 13 Pro semakin menjuat dan ramai dibincangkan di awal tahun 2023 ponsel ini merupakan versi tertinggi dari seri 13 HP Redmi Note 13 Pro ini dikabarkan memiliki spesifikasi yang lebih lebih canggih dan kelas atas dengan spesifikasi yang mumpuni kaderan Redmi Note 13 Pro sebagai smartphone kelas menengah premium ini saat menantikan di Indonesia kehadiran mid-range flagship ini tentu saja merupakan langkah Xiaomi untuk mengebrak pasar smartphone global di tahun 2023 meskipun permacu tentang perangkat ini masih status prediksi atau rumor banyak menantikan kehadirannya bocoran spesifikasi Redmi Note 13 mengatau bahwa beberapa sumber telah mengungkap notifikasi dan juga berbagai fitur utama yang akan menjadi andalan di perangkat kelas menengah ini berikut adalah spesifikasi agar Redmi Note 13 Pro yang dapat dijadikan sebagai referensi di pertimbangan untuk pembelian smartphone canggih ini bodi berbalut lapisan kaca dan amal desain tablan fisik perangkat ini menjadi bagian yang sangat penting karena akan memberikan kesan pertama kepada calon pembeli sektor ini sepertinya akan menjadi salah satu senjata terbaik untuk spesifikasi Redmi Note 13 Pro untuk menarik minat publik konsep desain yang dibangun smartphone ini terbilang sangat dominan dan gaya yang sangat dominan berbeda dan tampilan premium dan bodi berbahan kaca perangkat keras kelas menengah atas dari Xiaomi ini memang dan juga sebagai salah satu keunggulan tersendiri karena akan memberikan kekokohan selalu ikut memberikan untuk bodi yang sangat elegan layar amoled yang jernih di bagian bulan berangkat ini layar amoled berkurang 6,67x dan cepatan lari hingga 144hz dan dirindungi oleh layar koron Gorilla Glass 5 hari ini juga dengan fitur Dolby Vision serta XR10 Plus selain itu tidak ketinggalan juga dukungan Widevine L1 untuk menonton video agar lebih jernih dan tajam dapur pacu cocok untuk gaming tambahnya ponsel Redmi Note 13 Pro akan menggunakan prosesor Mediatek dimensi T1300 dan merupakan salah satu prosesor terbaik dari Mediatek jika informasi ini benar ponsel ini akan menggunakan chipset Mediatek yang mengalami peningkatan signifikan dari Mediatek dimensi T1080 menjadi chipset dimensi T1300 akan menjadi chipset untuk ponsel yang menangkap beberapa keunggulan masuk dukungan untuk kamera hingga 200MP dan teknologi pemrosesan gambar yang canggih sehingga maksudnya gambar yang bagus dan cermin dimensi T1300 juga mendukung layar dengan tingkat refresh hingga 144hz dan resolusi hingga Full HD Plus jatuh ini juga memiliki dukungan untuk teknologi pemrosesan grafis yang canggih di Hyper Engine 3.0 ponsel Redmi Note 13 Pro akan ada dalam varian RAM berkapasitas tinggi yaitu RAM 8GB dan 12GB yang termasukkan kecepatan multitasking dan kinerja gaming yang optimal jadi ponsel ini menggunakan nomor LBDDR5 yang sangat besar mulai dari 128GB hingga 512GB ketika dirilis nanti kapasitasnya didukung oleh ponsel ini tetap akan memberikan ruang penyimpanan yang lebih memadai jendis sistem nomor internal yang digunakan dan ponselnya adalah UFS 3.1 sistem Android terbaru dalam hal perangkat lunak dan performa platformnya Redmi Note 13 Pro telah menggunakan sistem operasikan dari 13 generasi terbaru yang akan fitur maksudnya kaya akan fitur canggih untuk mendukung kegiatan sehari-hari pengguna sistem yang hasilkan berfungsi yang baik dan fungsional kamera resolusi raksasa 200MP pada seter kamera spesifikasi Redmi Note 13 Pro miliki 3 kamera di bagian belakang masing-masing dari solusi hingga 200MP menggunakan sensor Samsung dan fitur OIS terdapat juga kamera ultrawide 12MP dan telephoto dengan resolusi besar serta kemampuan merekam video hingga 4K.430fps kemudian kamera depannya memiliki resolusi 16MP dengan mempunyai merekam hingga 1080p kemajukan video selfie yang lebih lancar dan jering resolusi kamera tinggi ini tentu sangat di edamkan oleh para penggemar fotografi dan bagian kamera menjadi salah satu aspek yang sangat diunggulkan dalam ponsel Xiaomi ini baterai raksasa sebagai tambahan informasi di negara asalnya posisi mungkin akan menggunakan baterai dengan kapasitas 5500-7000 mAh terkaitu pada varian yang dipilih Xiaomi telah memasukkan fitur pengisian daerah cepat hingga 120W atau 200W terkaitu pada varian yang dipilih kebenaran rumor Xiaomi Note 13 sekipun kabar dari negara produsen belum tentu benar jika posifikasinya benar-benar mencakup chipset MediaTek Dimensity 1300 kita akan meningkatkan performa ponsel secara signifikan chipset ini merupakan hasil pengembangan penerus dari seri Dimensity 1200 Dimensity 1300 dapat mengoperasikan aplikasi 64 bit seperti seri ponsel lain yang menggunakan chipset MediaTek tersebut chipset ini terjadi dari proses Ata-core termasuk 1-core Cortex-A78 dengan cepatnya 3GHz 3-core Cortex-A78 dengan cepatnya 2,6GHz dan 4-core Cortex-A55 dengan cepatnya 2,6GHz menariknya MediaTek hanya melakukan sedikit perubahan pada seri terbarunya perubahan tersebut terutama dilahir dalam peningkatan performa chipset ini yang memiliki kinerja lebih cepat dibandingkan dengan seri Dimensity 1200 beberapa perubahan yang dipulangkan dalam chipset ini termasuk kemampuan dukungan ISP kamera yang 200MP yang telah kita bahas sebelumnya ada juga pemenambahan perangkat keras yang dapat mempercepat proses decoding AV1 sehingga stereo video 4K dapat menjadi lebih lancar dan cepat lain itu chipset MediaTek Dimensity 1300 memungkinkan produsen ponsel untuk menambahkan teknologi AI untuk penggunaan foto dan perkembangan video dalam kondisi minim cahaya teknologi AI memungkinkan penggabungan exposure yang lebih nyata untuk menghasilkan foto yang lebih baik jika ponsel ini memang benar dilengkapi dengan spesifikasi Dimensity tersebut hal ini tentu akan dipengaruhi dan meningkatkan kinerja sitop operasional di bagian kameranya merupakan bagian penting dalam ponsel ini dalam hal konektivitas spesifikasi HP Redmi Note 13 Pro ini juga menjanjikan dengan adanya Bluetooth 5.3 pemindasi jari, check-out dari 3.5mm, koneksi, NFC, USB Type-C, speaker stereo kanda GBL, dan USB only go bocoran harga tentu saja harga Redmi Note 13 Pro akan bervariasi namun di pasar China harganya berada dalam kisaran 3-4 juta rupiah harga di China mungkin lebih rendah daripada ketika ponsel masuk ke pasar global dimana agaknya kemungkinan akan sedikit lebih tinggi namun prediksi harga ponsel pintar ini harus sebanding dengan penggulannya dan lebih tercanggih yang ditawarkan yang tentu akan memenuhi kebutuhan para pengguna nah itu tadi adalah berita yang datang dari produk PC ternama atau produk smartphone Android ternama yang datang dari Xiaomi Redmi yaitu dilanjutkan berita lain dari radarjabar.disway.id yaitu harga Redmi Note 13 Pro diprediksi merusak pasal smartphone kamera 200MP atau 12GB cuma 3 jutaan rupiah terima kasih sudah menonton channel ini jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share dan klik tombol loncengnya agar sudah mendapatkan notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi aboksidomterian dan akan selesai terus gembira terima kasih selamat menikmati